Hai semuanya, balik lagi di YouTube channelnya Asa Kecil Buat kalian yang baru aja buka YouTube channel aku Hai, selamat datang, salam kenal Nama aku Asa, aku banyak banget bikin video di YouTube channel ini Jadi, kalau kalian suka sama konten-konten yang aku bikin Please subscribe to my channel Di video kali ini, seperti yang ada di judul dan di thumbnail Dan kalian lihat di sini Aku bakal unboxing plus review Barbie Black Widow Ini sebenernya aku udah beli beberapa bulan yang lalu Tapi aku belum sempet buka Dan sekarang aku mau buka Ini aku belinya harganya sekitar 1,3 Dan aku belinya di Amazon Nanti linknya aku taruh di description box Kalau kalian mau Semoga aja masih ada sih Karena kalau Barbie Barbie Signature ini Kadang-kadang kayak terbatas atau limited edition gitu guys Bisa aja udah nggak ada atau udah sold out gitu Emang dia harganya lumayan pricey sih menurut aku Tapi mungkin karena dia kolaborasi sama Marvel Dan pake nama Black Widow Jadi ongkos itunya mahal gitu kali ya Untuk di boxnya transparan kayak gini Tuh ada tulisan Barbie Signature Marvel Black Widow Tuh ada logonya Black Widow Di bagian belakang ada fotonya Natasha Romanoff Dan ada kayak tulisannya gitu Kalau bagian sini tuh kayak digital paintingnya Natasha Romanoff Ini juga menurut aku mirip gitu Kayak foto tapi ini sebenernya digital painting Gitu langsung aja kita buka Ini sebenernya boxnya tuh nggak sempurna gitu Jadi memang dipengiriman ke oblek-oblek gitu kali ya Ini dapet stand-nya ya guys Ada sertifikatnya juga Nah ini sertifikatnya kayak gini Certificate of Authenticity Jadi ini tuh authentic alias original gitu Udah terus ada tulisan black label gitu aja Jadi emang kayak cuman kayak gini sertifikatnya Tapi ini yang bikin mahal Jadi kita simpan sertifikatnya Jangan sampai hilang Nah biasanya tuh sertifikat Aku taruh di box doang segini Oke ini kita dapet stand-nya Biasanya memang kalau Barbie Signature Selalu dapet stand ya Karena kayak nggak mungkin gitu Kalau misalnya Barbie Signature nggak ada stand-nya Oke ini udah aku buka dari kardusnya Kalau dari face-nya menurut aku cukup mirip ya Sama Natasha Romanoff atau Black Widow Nggak mirip-mirip banget Tapi oke lah Kalau kita lihat oh ini Black Widow gitu Dia megang ini guys Apa sih namanya Ini kayak senjata dia gitu di film Rambutnya juga dibikin detailnya tuh seperti di film gitu Nah terus dia kayak pake sarung tangan gitu Aku pikir sarung tangannya bisa dilepas Tapi ternyata tangannya tuh warna hitam guys Jadi nggak bisa diapapain Terus ada kayak pelindung bahunya Ini bisa dilepas juga Nah backpacknya yang bagian kecil ini tuh Dia bisa dilepas ini Itu semuanya bisa dilepas ya peralatan ininya Terus bagian sepatunya juga bisa dilepas Cuman yang nggak bisa dilepas itu adalah bajunya Jadi bajunya bener-bener nggak bisa dilepas Kalau misalnya kita mau ngelepas bajunya Berarti kita harus ngerobek Karena ini nggak ada bukaan guys bajunya Itu kan tipenya kayak fit gitu di badan dia Jadi beneran nggak ada velcro Nggak ada kancing, nggak ada apa gitu Literally fit in her body gitu Nah terus untuk tingginya ini kayaknya cukup tinggi ya Kalau dibanding berbi-berbi pada umumnya Nah ini dia lebih tinggi dibanding berbi gitu Terus kalau berbi itu kan kepalanya dia lebih gede Dan badannya lebih kecil Kalau ini kayak jatuhnya lebih proporsional gitu Terus yang aku suka juga Artikulasi atau pergerakan sendi-sendinya itu Bagus banget Jadi kita coba di bagian sini dulu Bagian tangannya kayak gini Lihat Bagian tangannya Tuh Bisa ditekuk kayak gini Ini bagian tangannya juga sebelah sini Tuh Bisa ditekuk kayak gini Terus bagian sininya Juga bisa didudukin Ini juga bisa ditekuk lagi kayak gini Jadi bener-bener kayak Made to move Tapi nggak mirip Karena kalau made to move itu Di bagian dadanya sebenarnya dia punya lekukan Jadi bisa ditekuk gitu dadanya Sementara yang ini tuh nggak Jadi dia cuma pergerakan kaki tangan Yang aku tunjukin tadi Terus kepala Untuk ininya nggak ada tekukan Terus bagian kakinya juga dia kaki Berbi pada umumnya Kayak berbi biasa gitu loh Nggak bisa ditekuk Dan dia kayak gini Sebenarnya Kalau ada yang mau beli berbi ini Itu kayak emang buat Dipajang as a black widow gitu loh Bukan kalian beli Terus kalian copot bajunya Terus kalian pakein baju apa gitu Baju bebas apa gitu Nggak Terus stand-nya kayak gini Stand-nya sebenarnya nothing special Tapi again Aku selalu mengapresiasi boneka Atau Barbie Atau apapun itu Yang menyediakan stand Di box-nya Jadi kita nggak perlu repot-repot Untuk cari stand lagi gitu Oke overall aku suka Dan apakah ini tuh worth it Harganya 1,3 juta Sebenarnya worth it Nggak worth it sih Kalau buat kolektor Mungkin ini cukup murah ya harganya Atau harga yang wajar gitu Untuk sebuah boneka Untuk di koleksi Tapi sebenarnya Kalau misalnya kita tinggal di luar negeri Kita beli langsung dari luar negeri Itu harganya nggak akan semahal ini Aku bayar segini itu Karena belinya Di Amazon yang pertama Harus bayar ongkir Plus harus bayar pajak di Indonesia Jadi totalnya tuh kayak Nampil 1,3an Makanya kelihatannya mahal Tapi ini wajar sih Karena emang rata-rata Pada jual 1,3 juga Seller Indonesia 1,3 1,5 gitu Bahkan ada yang Mendekati 2 juta gitu ada Oke gitu aja video ini Semoga video ini Bermanfaat buat kalian Dan semoga video ini Menghibur kalian Jangan lupa untuk like Kalau kalian suka Dan jangan lupa juga Untuk subscribe Kalau kalian belum subscribe And I'll see you guys next time Bye Bye Bermanfaat buat kalian Bermanfaat buat kalian